Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Razli Yaudah guys, hari ini saya ingin berbicara Bagaimana orang Thailand bisa ngomong bahasa Indonesia dengan bunyi pelancar sekali guys Jadi Thailand pengaruh paling kuat adalah bahasa guys Bahkan Thailand Malaysia itu hampir guys Bersambung di punya kekulauan Dibanding dengan Indonesia ada jauh Tapi kenapa bisa bahasa Indonesia lebih menyerang warga Thailand ketimbang bahasa Malaysia guys Gimana kan faktanya? Ayo simak video ini Terima kasih Jangan lupa untuk mencari. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Giddi kong raps Jangan lupa Kana lupa akan mencari Kana lupa untuk mencari Kita akan mencari Ini itu Tidaknya, ini banyak yang terdekat Jangan lupa untuk mencari apalagi Indonesia yang paling kamu suka banget kamu dengar bisa sampai nangis atau kamu paling tergilah-gilah lagu Indonesia tuh apa lagu 17 Agustus bukan lagu 17 Agustus tahun 4 siapa lagu lagu itu aku bisa aku aku bisa terharu loh kalau aku nyanyi Oh iya Iya sih bisa nyanyi aku aku apa ini kamu tuh kayaknya lebih Indonesia daripada orang Indonesia ya tapi emang lagu itu sama-sama ya oke sama-sama ya 177 kerendahan 17 Agustus ini bang 17 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita hari merdeka Nusa dan bangsa hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka sekali merdeka tetap merdeka selama hayat masih di kanung badan kita tetap sedia tetap sedia mempertahankan Indonesia kita tetap sedia tetap sedia memperoleh negara kita eh kan negara kamu Thailand nggak apa-apa karena aku disini aku udah kayak keluarga jadi aku tuh kayak apalagi negara sendiri sendiri jadi semua aku tuh buat jirat itu diterima juga sama masyarakat Indonesia nggak nggak sembarangan orang nggak sembarangan orang luar bisa diterima loh ya Alhamdulillah 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 karena gitu karena ya berkah dari Allah subhanahu wa sallam ya ya Ingat ingat tetap membumi jangan sombong karena Allah tidak suka dengan sikap orang sombong ya ya ini dari tadi udah dua kali ceramah loh dia akhir-akhir lagi suka ceramah dia ketika orang Thailand bertemu remaja Indonesia mas namanya siapa namanya siapa ya kecok-kecok oh jenna cacing liwan enci kecok namanya dul 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 iya adul iya dari Thailand dari Thailand iya sama siapa kesini sama teman-teman oh sambil ngevlog iya butang dari South north kong của termine jen aerosin dari Thailand 100- Atari apa kadang buこう boleh Sure mama tuh? perigitasi sampai emang gak bisa dan aku pakai m Карap ok Bisa itu, itu orang Thailand 4 huruf bunyinya beda lagi kalau kan biasa A B C D E F G H I J K L M N O P G R S T U V W X Y Z 26 kalau Thailand ada 44 coba ya ya Ajarin kokai, kokai, kokkuat, kokkuai, kokkun, kokrakang, ngongu, cocan, coci, cocan, sosok, cakrace, ya puying, dosedah, topatat 2 huruf 3 huruf Itu abjad atau ucapan sih? Itu abjad Pokoknya abjad Thailand ABCD-nya tuh kayak begitu Kayak begini Kalau bahasa Thailand-nya Wah ribet juga ya Lo ngomong jadi orang Indonesia aja? Aku Ya kayaknya Tapi gak cuma ini Kak Masih ada lagi Ini kan udah pagi-pagi Masih ada hurufnya lagi Nah tadi bukan huruf Huruf Tapi ada kayak huruf yang Biar melekap Biar sesuai Biar cantik Ada lagi kayak Kalau aku 16 Banyak banget Banyak Makanya Bahasa Thailand-nya itu Termasuk bahasa yang paling susah juga Sera i Sera i Terus kalau jodoh gimana pengen nyari orang Indonesia atau Thailand Oh kalau jodoh sih siapa aja yang penting bisa menerima kekurangan dan kelebihan aku apa kekurangan jirayu coba ya ada ya pasti manusia nggak mungkin dong sempurna kan pasti ada kekurangannya terus terus harus sayang sama keluarga juga harus sayang keluarga harus saya sama keluarga aku dan keluarga ini kan tayang di YouTube nih apa sih Mama kamu bisa nonton ya mau ngomong apa sama pakai bahasa Thailand doh benar oke ah kok fakteng kop kwa tiyutiban kopkun mak-mak di koi sepsa support lho koi dungg Sampai Kau kita bahasa Indonesia my name is Indonesia my name is nama saya nama saya selamat malam nama saya lada cah lada cah lada cah ireng lada cah ireng ireng hihihi tanselit tanselit mi lada cah ireng tanselit tanselit black ireng oke ikut konten lada cah ireng lada cah ireng lada cah ireng waw guys ini luar biasa guys orang Thailand jirayut bisa ngomong bahasa Indonesia guys waduh katanya dia cinta banget dengan Indonesia walaupun dia berbicara persis seperti ini orang lokal Indonesia guys kenapa dan mengapa jirayut ini bisa ngomong bahasa Indonesia guys makanya dari 2018 dia ikut kompetisi di Indonesia guys tanyi lagu-lagu Indonesia pada awalnya waktu odisinya dia nyanyi lagu Thailand guys lepas lulus dia nyanyi lagu dangdu wah mungkin inilah permulaan jirayut pada 2018 ini mendalami tentang bahasa Indonesia guys apabila dia mendalami memahami bahasa Indonesia pada 2018 hingga sekarang ini dia punya bahasa Indonesia pada saya lancar banget guys bunyinya pengucapannya walaupun pada hakikatnya dia orang Thailand orang Islam, orang Muslim, Thailand walaupun tadi Roma Irama cuba memberikan soalan perangkap guys tapi jirayut dapat menangkapnya dan dapat menjawabnya dengan begitu baik sekali pada saya video ini memberi satu gambaran betapa bahasa Indonesia itu senang dipercari bahasa Indonesia itu begitu orang bilang senang meresap guys dengan abjad alfabet hanya 26 huruf kalau dibandingkan dengan Thailand 44 alfabetnya ditambah lagi konsumen sebutan 16 wow memang rumit guys namun begitu jirayut dalam abidun dia begitu mendalami guys pada saya kenapa dan mengapa orang luar dari Indonesia bisa ngomong bahasa Indonesia dengan begitu lancar sekali ini dikarenakan bahasa Indonesia itu senang dipelajari mudah dipahami yang paling penting senang dimengerti guys walaupun pada hakikatnya orang bukan lokal Indonesia tapi dalam tempoh yang singkat mereka dapat memahami pandalami seperti mananya orang lokal berbahasa Indonesia wow ini cukup luar biasa menurut anda bagaimana sekiranya anda mempunyai pandangan terkait dengan video ini anda beli komen di bawah sekian jumpa lagi di next video Assalamualaikum bye bye